Hai Re, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di channel anti-channel yang selalu ditunggu-tunggu POT! Oke, hari ini aku mau bikin konten yang sangat bermanfaat banget buat kalian Ini juga banyak request dari kalian semua, tekan kon-kon KB Kak, gimana sih dulu ngadepin mukanya yang bisa dibilang serawatan, terus ngelupas dan lain sebagainya Aku bakal sharing disini Dan aku bakal ngebagi jadi dua part Jadi part pertama yaitu part sekarang, aku mau sharing aja dulu sama kalian biar kalian tuh tau Kalo kulit kalian kayak gini Kalo kulit kalian kayak gini, nanti dikasih ini, jangan dikasih ini, gak boleh kayak gini Jadi biar kalian tuh tau gitu loh dari pengalamanku kan Terus yang part kedua, aku bakal kasih tips dan trik Biar muka kalian trik-tik semua Guys, oke? Tetap stay tune! Nah, pengalamanku ini dulu dimulai dari tahun kemarin 2019, tanggal 24 Mei Dan nanti waktu aku cerita aku juga bakal kasih foto-foto Ini dimulai waktu aku tuh pergi ke Bandung, rek Jadi aku tuh kan ini liburan, bukan liburan sih sebenernya, waktu itu ada, waktu itu ada kayak, aku tuh kayak punya perlu dan aku harus ke Bandung Nah, asal kalian tau dulu muka aku tuh bener-bener aku tuh jarang banget cerawatan Bisa 2 tahun sekali, bisa 2 tahun sekali, 1 tahun sekali Cuman, di muka aku banyak banget imut Di muka aku banyak banget komedo Tapi jarang banget cerawatan, nah itu tipe kulit-kulit Nah, terus aku ke Bandung Nah, waktu aku ke Bandung itu, waktu perjalanan itu nggak ada apa-apa gitu loh Tapi waktu aku besoknya, waktu udah sampai di Bandung dan aku udah mandi dan lain sebagainya, itu kayak berupa dot Itu tuh berupa... itu tuh berupa... Mohon maaf ya, aku tuh kalo ngomong emang suka berlibet guys Jadi, saya ulang Jadi, berubah total Jadi aku bangun tidur itu muka aku di bagian hidung, terutama awan muncul itu di bagian hidung Jadi kayak ada benjolan-benjolan, benjolan-benjolan maut Benjolan-benjolan yang gatel panas di kulit itu kayak gitu Terus, jadi lusahnya itu aku langsung cari dokter spesialis dokter kulit Cuman aku di daerah waktu di Bandung itu nggak ada dokter spesialis kulit Jadi, adanya salah satu klinik Di situ, di daerah Cimahi Saya menemukan salah satu klinik kecantikan Dan saya berangkat ke sana, naik goce Akhirnya, saya konsultasi ke dokter Dan katanya dokter, aku disaranin untuk peeling Aku juga bingung loh, ini kok malah dikasih peeling Tapi ya... Tapi yaudah, aku manut aja gitu kan Soalnya ya kan, emang aku butuh banget Soalnya muka aku waktu itu gantel Waktu itu gantel, panas banget Dan aku bisa nggak kuat Terus abis itu... Udah peeling kan? Kalian tau kan kalo muka abis peeling itu kayak gimana? Pasti merah-merah banget soalnya bekas diambilin Terus belum bekas dikasih peelingnya, ada yang gosong dan lain sebagainya Dan bodohnya aku adalah Aku lupa kalo naik gojek Dan aku nggak bawa masker sama sekali Jadi aku setengah jalan itu nggak pakai masker Dan lebih bodohnya lagi adalah Helmnya bapak gojekku itu nggak ada kacanya guys Jadi kayak kura-kura gitu kan Perih, di muka itu perih Dan waktu itu ternyata hujan Di tengah nggak pakai masker Habis itu Waktu aku udah beli masker Eh hujan Campur aduk Dan itu muka aku makin gantel Panas banget Demi Allah aku nggak bohong Nah terus habis itu Keesokan harinya Aku tuh kayak pengen cepat-cepat pulang malang Tapi ternyata aku nggak bisa pulang malang Karena aku harus ke Jakarta Dan di Jakarta itu emang Aku jujur Tiga hari berturut Tiga hari itu aku touring pakai motor Gak pakai jaket Cuma pakai masker aja Dan helmku tuh sama Helm kayak kura-kura Jadi nggak ada kacanya gitu kan Aku lupa kalo ternyata piling itu Nggak boleh bertatap muka langsung dengan matahari Itu nggak boleh Jadi aku tuh bodoh waktu itu kan Emang Aku nggak tahu gitu Kalau makin lama itu Ternyata makin merambat Dari sini Ke sini Ambil ke batukku Batuk Salah Sumpah-sumpah Dari mana tadi? Nah Akhirnya Setelah abis aku touring Itu kan aku touring ke Kayak ke depo Ke pokor Ke depo Ke pokor Pokoknya aku keliling-keliling Cabodeta Enggak Cabodeta Apek sih Jadi seponnya keliling-keliling Jakarta lah ya Terus abis itu Apa namanya Aku harus balik ke Malang Aku udah nggak kuat banget Aku harus balik ke Malang Tapi ternyata guys Aku nggak langsung balik ke Malang Aku harus mampir ke Surabaya Dan menginap satu hari Kalian tahu Surabaya kayak gimana Itu panasnya na'udubila Ya Allah Aku nggak bayangin Kalau panasnya neraka itu kayak gimana Dan akhirnya Waktu aku udah di Malang Aku langsung menemui dokter spesialis kulitku Aku langsung bilang Dok Ini emang aku kenapa? Dokternya bilang Loh Kamu habis ngapain? Kamu habis makan apa? Kamu pakai skincare apa? Pokoknya Itu malah ngedokterin saya Kayak Ya Allah kok malah disalahin gitu Jadi Ya mungkin memang Aku juga nggak tahu kan ya Terus akhirnya Aku ceritain semua Dan ternyata emang aku alergis sama air di Pandung Ini aku kasih tahu Waktu pertama kali aku pulang dari Malang Ini di sini Ya kan? Di sini kelihatan banget Itu tapi masih nggak kelihatan Terlalu kelihatan Merah-merah Cuman gerinjel-gerinjelnya itu kerasa banget Nah Udah Terus kata dokter aku Dokterku malah menyenangkan aku untuk piling lagi Karena aku bingung ya Kok piling lagi? Gitu loh Jadi Kok piling lagi? Tapi aku langsung bilang ke dokterku Kaya Dok coba aja di inject Jadi inject itu adalah Kayak disuntik gitu Disuntik Terus nanti dia keluar atau nggak kempes Karena aku tahu waktu itu Ada temenku yang cerawatan Terus di inject Hilang cerawatnya kempes kering Nah aku coba Siapa tahu emang bisa digituin Dokterku bilang Kalo bukan cerawat Terus kalo mau inject Itu malah bahaya Terus aku bilang Coba aja dulu dok Coba aja dulu Gitu kan Ya dicubles sambe Apa namanya ya Perawatnya nyubles-nyubles Tapi emang bener itu nggak ada isinya guys Jadi Aku disarankan untuk piling Dan aku laser Dan ini Muka aku waktu habis piling Ya kayak gini piling guys Jadi merah-merah Jadi kalian tuh jangan sembarang Jangan Sebenernya piling itu boleh Kalo emang butuh Kalo nggak butuh itu kadang makin bahaya Jadi lihat mukaku ini merah-merah Dan di sebelah sini yang hitam itu Itu tuh Terlalu kena pilingnya yang panas banget Jadinya di kulitku itu kayak gitu gosok Dan itu di muka aku tuh perih banget guys Terus abis itu Selang beberapa hari kemudian Muka aku kayak gini Mengelupas Kayak 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 orang Kayak ular ganti kulit ini ya Jadi mau ngelupas semua Mengelupas Tapi aku Tapi aku Apa namanya Nggak kaget Soalnya namanya juga piling ya kan Pengelupasan Jadi kayak ya udahlah mungkin emang Mengelupas Terus nanti Tumbuh kulit baru ya Seperti pantat bayi Kulit pantat bayi emang Tapi kayaknya gak mungkin Terus abis itu Terus abis itu Ini liatlah Tuh ini Nah Dia ini gak makin better guys Tapi mukaku tuh makin aneh banget Dan Apa namanya Bintik-bintiknya itu bakal udah sampe sini loh Itu udah Komplikasi Kulitku skomplikasi loh Abis Cerawat Terus abis itu Komedo Terus kulitku kering Abis itu Banyak freckles Bintik-bintik aneh Kayak gitu kan Jadi Udah komplikasi Dan aku depresi banget Dan asal kalian tau Ini waktu lebaran loh guys Aku bener-bener depresi Gak pengen ketemu siapapun Aku kayak cuma pengen dirumah Gak pengen ngakuin apapun Gak pengen ke kampus Gak pengen ketemu orang Buat minimalizing pun Aku gak mau Saking depresinya Soalnya aku dikatain lah Muka aneh loh Loh mbak Mbak mukanya kok kayak gitu Mbak cuci muka makanya Mbak salah pake ini Jangan mau pake ini loh Pake madu Pake masker Pake lemon Tau kan Tau gak Itu rasanya tuh Sakit Pasal basi Ketemu orang Kok harus kayak gitu Dan waktu lebaran Asal kalian tau Aku tuh maskeran Jadi kayak Mas pake masker Pake jilbab Terus udah gitu doang Dan aku Di kamar terus Di kamar terus Sampai Satu minggu Habis lebaran Aku di kamar terus Habis lebaran Habis itu Bener-bener depresi lah Indahnya Sampai di bulan buruk rupa juga Aku pernah Udah next Dan aku ngerasa Muka aku makin lama Itu makin aneh Dan part Setelah aku muka begitu Terus aku malah depresi Stres Waduh Muka kuas Kalian pengen tau Muka kuas gimana Ya Saya kasih tau Saya kasih tau Boom Jadi ini bener-bener Aku waktu itu Depresi banget Habis depresi Disini ku Tau gak Disini ku Kalian tau Kering ya Udubillah Dan aku bahkan Memangat Takut guys Takut sobek Sumpah Ya Allah Aku aja bangun tidur Mulai Mangat kan Habis mulet Habis mulet Habis mulet kan Mangat Angop Angop kan Itu sakit Ya Allah Ya Allah Tungis gak jadi ya Sumpah Itu sakit Demi Allah Aku gak tau ya efek Efek dari apa Kok bisa Sampai kebiber disini sensitifnya Terus habis itu Disini ku juga kering banget Disini ku kering banget Di dahi Sini tetep Dan makin banyak Oh kalo ingat-ingat waktu itu Aku sampe Gak bisa tidur 2 hari Guys Karena mikir Karena apa ya Muka itu aset Karena aku orangnya kalo ke muka itu Bersih banget Bahkan aku Bisa sering banget cuci muka Karena Ya bener-bener aku ngejaga mukaku Terus tiba-tiba Kena kayak gitu kan Kayak syok gitu kan Terus kena Serangan Psikis Dari Orang-orang sekitar yang Tidak tau apa-apa Lalu Dia menghujat Jadi kan kayak Apa Salahku gitu Ya Allah Terus next Dan ternyata Tapi disini Terjadilah keajaiban guys Aku mendapat Aku dapat info Dari temanku Kalo ada salah satu dokter Di Malang Dokter kulit Dan dia Itu Obatnya itu Ngeracet sendiri Jadi gini Aku mau berangkat kesana Aku mau coba Berangkat ke dokter itu Karena Dia itu Obatnya itu Ngeracet sendiri Dari resep dokternya Jadi gini Kita kan datangnya periksa Dok Muka saya itu Kayak gini Gini loh ya Blah-blah Terus dokternya kan Otomatis Dilihat Terus abis itu dicatatatkan resep Dicatat resep Terus abis itu Yaudah silahkan Yaudah mbak Ini silahkan Ditebus Di apotik sini ya Jadi kan Dokter yang jatuh Itu Dokter saya itu Waktu itu gini Jadi dia itu Bener-bener Ngeliat Mukamu Mukamu itu Kenapa Ditoris Opat yang cocok Sama mukamu itu Apa Lalu kita ngeresep Diraciin Nah Kalo di klinik kecantikan lain Atau di dokter lain Itu Kulit cerawat Kulit Komedo Kulit alergi Atau apa Ya sama kliniknya Cuma dikasih satu krim Jadi itu kan Nah Kalo di dokter itu Engga Dokter itu bener-bener Lihat mukamu itu Kenapa Dilihat-lihat Kenapa Alasan aku mau Berangkat ke sana Dan aku coba Dan emang bener-bener Guys 3 hari Muka aku itu Tenang semua Engga panas Engga gatel Disini udah gak sobek Jadi Disini udah gak sobek Jadi kamu lihat itu Santai seluruh Udah gak takut sobek Dan aku sangat bersyukur Nah Selang 1 minggu Sekitar 1 minggu lebih Muka aku tuh kayak gini Better kan Disini udah gak terlalu Benjol-benjol Tapi emang masih banyak Freakles di hidungku terutama Tapi Disini juga masih ada Masih ada cerawat Tapi itu better banget Menurutku itu better banget Dan aku sangat bersyukur Dan akhirnya Dalam waktu 1 bulan Muka aku itu kayak gini Betapa bersyukurnya aku guys Akhirnya muka aku kembali bersinar Ini ya efek Kalau kalian dulu sering banget injek Itu bakal ada Dekok 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 itu jadi kayak Kulit kalian tuh kayak Gini Jadi disini aku ini Kalau kalian keliatan Itu dia dekok Soalnya aku dulu sering banget injek Dan Aku bersyukur Bang Dan aku Dan aku bersyukur banget Aku seneng bahkan bisa cerita kayak gini ke kalian Karena aku pengen kalian tuh bisa kayak aku Dan aku sangat yakin bahwa Kalian yang sama posisinya kayak aku Aku yakin 100% Kalian pasti sembuh Kalian pasti bisa kayak aku Oke Dan ingat satu hal Kamu tuh cantik Kamu demi Allah kamu Kalian semua cantik Mau kalian Mukanya cerawatan model apa Ya Percaya sama aku Kalau kalian tuh cantik Banget Jadi jangan buat cerawat ini alasan Kalian buat Berhenti Nggak ngelakuin Apa-apa yang kalian lakuin Terus kalian game di kamar Depresi Stress Jangan jadiin alasan cerawat Buat kalian jadi kayak gitu Percaya sama aku Kalian tuh cantik Sumpah Kalian cantik Kalian cuma butuh sabar Kalian cuma butuh sabar Dan nemuin Bener-bener nemuin Yang cocok Buat muka kalian Pokoknya Jangan gampang stress Karena itu malah Memicu hormon kalian Buat makin cerawatan Oke Dan buat kalian semua Aku minta tolong Yang mungkin mukanya mulus Yang mungkin mukanya mulus Bersinar glowing Aku minta tolong Jangan ngejudge temennya Jangan kalian saling Dengan semena-mena Cucup muka sana lo makanya Pakai skincare lo makanya Ke dokter sana lo Ayo ta 2020 lo Masa masih iya aja body shaming Cerawat itu juga termasuk body shaming 2020 guys Enggak Jangan ya Aku tau kalian semua orang baik disana aja Jadi saling menghargai aja Karena aku tau gimana rasanya Di posisi mereka Oke Itu pesanku buat kalian Dan tetep stay tune Aku bakal kasih tips dan trik Buat kalian gimana Bisa sembuh dalam waktu cepat Karena ini aku dari Mei Dan aku sembuh itu Agustus Jadi tetep semangat buat kalian semua Please Jangan nyerah Dan tetep inget apa kataku Kalian itu cantik Sumpah demi Allah Jadi Jangan Jadi ini alasan buat kalian yang nyerah Oke Aku tunggu kabar baik Dari kalian Dah See you Terima kasih Selamat bertemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Dah